Dalam daftar pemilih sementara, menurut pemilih siktif hingga pemilih yang sudah meninggal dunia. Bisa ada temuan pemilih siktif cukup mencala di terjual bersama. Selan daftar pemilih sementara, DPS mengumumkan Komisi Pemilihan Umum, Panwas BKD dan Keputayaan Lembang langsung melakukan besar masa. Hasilnya, hampir 5 ribu orang pemilih itu yang masih bermasalah. Di antaranya menurut jatuhkan Panwas, pemilih ganda 1.300an. Pemilih sudah meninggal dunia 8 ratusan. Bisa ke daerah lain 6 ratusan, dan pemilih fiktif hampir 500 orang. Khusus pemilih fiktif, kecamatan saran yang berbatasan dengan provinsi Jatimur terlihat paling mencolok. Di kecamatan itu, terdapat 300 lebih pemilih fiktif. Di antaranya, ada kaitannya dengan keluar masuk sehari-hari kodok berkantren. Sedangkan masih tingginya kesalahan DPS, agita sistem daftar pemilih secara online, yang dinilai masih tak jauh. Dulu, pemilih yang tidak memilih syarat sebenarnya telah dicoret. Namun belakangan muncul lagi. Maka Panwas, Bukadar menyarankan agar KPU menggunakan cara manual untuk memproyek data yang lebih akurat. Kemudian, kelimaannya, ngapa-ngapa manusia yang tidak memperkenalkan secara online. Juga adalah. Bukan. Jadi, kecamatan sekarang, apa-apa yang dibuat? Ya. Di, kemungkinan fiktif, sekarang itu pun banyak kodoknya. Jadi, luar masuk ya KTU Kabupaten Nomor sendiri baru saja menyelesaikan rekap daftar Pemilih Suntara di pilihan kecamatan, artinya akan diimumkan menjadi daftar Pemilih Tetap atau DPP hari ini Komisional KTU Kabupaten Nomor sendiri memastikan dan diukumkan kepisah menyatakan Pemilih Bermasalah dalam DPS telah dicorong Dari Nomor